Intro Ngapain lu ngintip-ngintip kayak gitu? Pasti mau bilang gua cakep ya? Gayaan aja lu Gak asal lu kesetilan lu Berhasil juga gak peradaan Dan ini begitu diajak bentuk dokter Beuhh, langsung dimenuh waktu muki Iya, biarin aja kenapa sih? Sirik aja lu Udah, gua mau pergi sekarang Bintang, emponya pergi dulu Nanti empa balik lagi, yah Dadah, dadah Rahim Aduh, kira-kira si Romani lagi ngapain ya bentuk dokter Aduh Gak nyangke gue tang Si Romani bisa bikin hati gue kembang tepis kayak gini Masa iya sih gue jatuh cinta sama dia Kenapa lu? Kok merah-merah gini? Hah? Lu kenapa? Masya Allah Masya Allah Lu gimana nih? Nah, coba Kamu gak diangkat sih? Kagak penting soalnya tamponnya Ngapain diangkat Yaudah, coba Nah, pegangnya tadi udah benar Coba sekarang kamu ambil sayurannya Eh, bentar Ya, dia jepit gitu Ya Mendingan kamu angkat dulu deh Maaf ya Halo, ngapain sih lu pake nampen-nampen segala? Ganggu aja Apa? Bintang sakit Yaudah, lo tunggu dulu ya Di rumahnya jagain bintang Gue langsung pulang nih sekarang Ya Yaudah, bintang Lu kenapa? Abisim, gue bisa sakit Ngapain sih him? Eh, kagak dihape-hapein Nah, biar saya periksa Iya, iya bang dokter Tiksain ya Eh, kagak mau bintang kenapa-kenapa ya Gak, gak apa-apa kok Nah, coba deh sayang Sini, gak liat muntanya nak Eh, 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 eh Yaudah, gak apa-apa Kalo menurut saya ini cuma alergi Biar nanti saya tuliskan resep untuk obatnya ya Wah Abang dokternya emang hebat ya Baru meriksa bentar doang udah tau penyakitnya apaan Pinter dah Tuh, kalo jadi cowok tuh kayak die Udah pinter, ganteng lagi Oke Menurut aja Makasih banyak ya bang dokter ya Maaf ya, makan malamnya digagal deh Gak apa-apa Lain waktu kan kita bisa makan malam lagi Oke Udah kalo gitu Aku pamit dulu ya Eh, jangan lupa resepnya ditebus Ya Hati-hati Iya Jangan keburu seneng dulu lu Laki tuh Laki tuh biasanya yang keliatan ya sempurli Ya, kaget banget Eh, lu tuh kenapa sih Kelara banget lu berhubungan sama tu abang dokter Emang dia selapai Udah cemburu ya sama die Masa nyablak aja lu Sampai jumpa jumpa Nih bos, mobilnya udah kelar Tinggal dicoba pokoknya ngacir deh kayak baru Iya lah, gua percaya sama lu Kalo gua gak percaya sama lu Ngapain mobil gua bau ketempat lu Ya kan? Bisa lah ini sih bos nih Yaudah, mama pulang duluan Nanti papa nyusul ya Iya pak Mama pulang duluan ya Iya Ternyata lu tuh penyebini ya? Makasih ya Iya samsang Berani lu gua ngeci Rohmah Tunggu-tunggu biar Biar gua jelasin dulu samanya Gua gak perlu dengan penjelasan lu ya Rahim Rahim Gak apa-apaan sih Gak apa-apaan sih Gak apa-apaan sih Pake mukulin dia sendiri Dia kan abang dokter Eh lu kagak usah belain dia Dia tuh laki-laki dumbang tau gak Gua kagak percaya sama omongan lu Ini pasti cuman akal-akal lu aja kan Biar gua kagak berhubungan sama tuh dokter Terserah ya kalo lu kagak percaya sama gue Lu tanya sendiri tuh Pokoknya gua udah bilangin sama lu Kalo dia itu laki-laki dumbang Dan satu lagi Lu bakalan nyesel Karena lu kagak dengerin kata-kata gue Aku akan jelasin semuanya sekarang Maafin saya ma Saya sama sekali gak bermaksud untuk mempermainkan kamu Ya saya akui saya memang punya istri Tapi pada saat saya deket sama kamu Saya sudah bercerai Belakangan ini memang Saya dan istri saya memutuskan untuk berujuk Kalian berdua sadar kalo kami tidak bisa berpisah demi anak kami Saya yang ngerti kok pak dokter Gak apa-apa Kau? 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 Gak taunya? Kasian juga nih orang. Biar ke hati dia ngeselin banget. Tapi kalo udah kayak gini, ya gue kagak tega juga. Udah kagak usah pake sedih deh. Lagi kayak gitu mah kagak pantas. Tangisin. Rugi dong mah. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan tiga. Yuk kita jalan-jalan. Ayo. Aku berdiri di ujung jalan. Menyembuhkan diriku kehilanganmu. Setia menunggumu kembali. Yang mungkin tak akan pernah terjadi. Di tengah dingin malam ini. Aku berteria. Aku ku lakukan. Maafkan ku terlambat. Bahagiakanmu. Kelala yang ku memisahkan kita. Selalu setia untuknya Itu kulakukan sampai saat ini Dia pergi dariku tapi hatiku tidak selalu setia Untuknya itu persembahan terbaik dariku Semoga menghapus penyesalan ini Setia menunggumu kembali Yang mungkin tak akan pernah terjadi Di tengah dingin malam ini Aku berkeria Maafkan ku terlambat Ini tempat favorit gue nih Buat nilai contuk Biasanya Kalau habis pulang dari bengkel Hampir sini dulu Kalau istirahat bentar, baru udah balik Maafin gue ya Him Waktu itu gue sempet ngundun lo yang kagak-kagak Gue bilang lo kerja di bengkel cuma buat ngedapetin cewek Padahal sebenernya gue ngerti banget kok Lo tuh kerja di bengkel kerja keras Karena itu warisan sama ababelo Ya sama aja kayak kedai soto gue Lo ngomongin soto jadi bikin gue laper nih Warung gue nyok Laper nih Gue pengen nyobain Boleh tuh boleh tuh Sekalian lo bisa kasih pendapat Apa yang kurang dari soto gue Yuk Ayo Yuk Kita makan Gimana rasanya? Apanya yang kurang? Kagak enak ya sotonya ya? Sumpah deh Ini soto enak bener Serius lo? Serius? Kalo kayak gini mah gue seneng dah ada yang uji soto gue Kan jadi semangat lagi untuk ngeramein di kedai Bagian kan Gue juga gak mau kehilangan warisan dari emak babi gue Udah Udah ya Jangan sedih-sedihan kayak gitu Gak seru Mendingan kita makan buah-buahan ya Udah cobain deh Sotu buatan lu sendiri Biar tau rasanya Kenapa? Enaknya Udah Udah yuk kita pulang Ntar kau berumah alam lagi Ayo Ayo, nyok. Yah, sedih lagi. Mikirin Pak Dokter. Gue tuh mikirin kedai Soto ini, tau nggak? Gue kagak mau kehilangan kedai ini. Ini semua kan warisan Nyak Babe. Tapi sementara Nyak Babe punya utang sama si Bang Jamal. Nah kemarin kalo masih ada Bang Wira, enak dia yang bayarin. Sekarang Bang Wira udah nggak ada. Kalo gue kagak berhasil gimana? Kenapa jadi curhat sama lalu ya? Ayo pulang. Abang kanan Abang kanan Bang Wan